Intro Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium Kali ini saya masih mau melanjutkan lebih detail lagi mengenai cycling Proses cycling itu apa? Agar para pemula yang selama ini bertanya-tanya Apa sih cycling itu? Apa tanda-tandanya cyclingnya sudah berhasil? Jadi kali ini akan lebih dalam lagi kita bahas Tapi sebelumnya mohon diberi like dan subscribe Terima kasih Baik, saya akan mengupas lebih dalam lagi mengenai cycling ini Apa ciri-ciri cycling sudah berhasil? Artinya, kapan kita bisa memasukkan ikan? Itu sebenarnya tujuannya Kapan bisa memasukkan terumbu karang? Kapan memasukkan anemon? Kapan memasukkan ikan? Selalu itu pertanyaan dari para newbie Nah, saya pernah katakan Jika Anda memakai bakteri yang kita pasarkan Bakteri yang kita pasarkan ini sudah mengandung bakteri aerob dan anaerob Apa arti aerob dan anaerob? Itu akan kita bahas pada video berikutnya Tapi dengan memakai bakteri dari pimpin akwarium Dalam 3 hari atau air sudah bersih Anda sudah boleh memasukkan ikan Karena seperti video sebelumnya sudah kita katakan Dengan Anda memasukkan bakteri Otomatis bakteri ini akan hidup dengan adanya amoniak Jadi tanpa ada amoniak Amoniak itu dari mana sumber? Daripada ikan yang kita masukkan Jadi kalau tidak ada amoniak Bakteri ini akan mati Karena bakteri ini adalah bakteri nitrosomonas Dan bakteri spira dan bakteri nitrobacter Jadi bakteri yang mengolah amoniak, nitrit Dan bakteri yang mengolah nitrat Mengenai nitrat akan kita bahas lebih terperinci di video berikutnya Jadi kita kembali ke cycling ini Jadi mengapa 3 hari Anda sudah boleh memasukkan ikan Yang bisa menyatakan bahwa akwarium Anda sudah layak untuk dimasukkan ikan Hanya melalui tes kimia Bukan melalui gejala-gejala Sudah harus tumbuh alga Sudah tumbuh kopepot Cycling Anda berhasil Bukan itu Kita bermicara secara ilmiah Nitrogen cycle artinya ada amoniak Ada bakteri pengurai Dan diurai menjadi satu lingkaran Kembali lagi ke awal Hanya bisa kita uji Terima kasih telah menonton! Hanya bisa kita uji dengan tes kimia Jadi kita harus men-tes amoniak Tes nitrit Dan tes nitrat Tes nitrat Jika tes Anda sudah berhasil Jadi perlu dipantau Makanya new syndrome aquarium terjadi Jadi new syndrome aquarium terjadi Karena 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.